Besti! Kita mau cari mie ayam sampai belutukan masuk ke dalam gang. Hayu! Sesuai dengan pilihan Ibu Santi. Iya, soalnya kalau kemana pun juga, kalau makanan endes kita cari. Iya dong, ini dia. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Waduh! Sudah gang mie ayam? Udah berapa lama Bu jualan mie ayam? Dari 2004. 2004? Wah! Besti! Ini dia adalah mie ayam yang nyempil di sudut ibu kota. Lihat aja tuh, ibunya sampai terharu gitu pas didatengin sama Tete dan Anwar. Oh, semuanya lengkap. Gagaknya emang di sini? Ibu di pinggir dan jalan. Setiap sehari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam berapa? Abis tuh? Alhamdulillah. Oh jam 3 udah kelar aja. Oh, oke. Bu bikinin ya Bu mie ayamnya yang end. Siap insya lo. Mie ayam di sini itu walaupun jualan di dalam gang kecil tapi kalau besti kesiangan jangan harap bisa kebagian. Sama dengan umumnya mie ayam di sini itu menggunakan mie keriting yang kecil-kecil. Kemudian untuk toppingnya diberi ayam kecap cincang yang banyak dan juga bakso. Biar makin lengkap Anwar dan Tete juga pesen pangsit rebusnya. Disajikan dengan daun bawang dan juga bawang goreng. Nah mie nya itu gak cukup lama bentar aja. Asal udah ngambang. Asal udah ngambang aja angkat ya Bu. Uh guys mie ayamnya endul. Kayak mie Pontianak lihat ya tuh. Ibu saya mau minta kuahnya lagi. Kayaknya sedap banget kuahnya. Kuah ayamnya ya? Iya lagi. Si centong lagi boleh? Boleh. Mau pakai ayamnya lagi? Boleh dong. Jam blit-blit Bu kalau dagang. Terima kasih Ibu. Kita coba ya Bu mie ayamnya. Besti kita mau review mie ayam. Ibu. Mie ayam apa nih namanya Bu? Mie ayam 7. Mie ayam 7. Hidden Jam. Di Gang B. Gang B. Yuk mari makan. Mari mama. Hmm. 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 Maha cu. Endul. Si ayamnya bener-bener kuah daging gak ada lemak-lemak ya. Betul. Gak ada kulit ya. Bener. Daging KB. Endul. Mie ayam disini itu legend banget Besti. Walaupun di dalam gang ini tapi harganya tetep ramah banget di kantong. Yang awalnya cuma Rp3.000 sampai sekarang juga masih super ramah Rp13.000 aja. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Bukan dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Mie ayam disini selalu ada aja pembelinya Besti. Teh itu udah nyegrek banget aromanya. Aku udah kasih teh santai-teh santian. Yuk mari makan Besti. Aduh bismillah. Mari mam. Tuh ledok banget. Endul. Hmm. Mari mam Best. Hmm. Lihat tuh Anwar dan Teteh pakein sambalnya melimpah banget. Bikin ngiler banget kan. Aduh ini endul banget ya setelah diracik apalagi si sambalnya itu main usuk loh pedesnya. Hmm. Ya war. Aku suka sekali. Kalau udah begini racik ini udah mie. Ini ayam kampung yang tadi ganggang, robak-robak. Paham gak? Endul. Endul best. Toge-nya, sawi-nya, ayam-nya. Padahal gak macem-macem gini doang udah ya. Pakein baso war. Ada baso ikan, ada baso sapi, ada pangsit juga. Guys tuh lihat. Tuh. Oh diayamin juga sama mereka tuh. Ada dikasih ayam, mau tambahin lagi ayamnya boleh. Aih dong. Soalnya, racikannya udah enak banget. Udah endul ini Besti asli. Buri banget. Kita coba basonya ya. Mantep disana. Woi, tetangga. Tolong. Tolong. Ini enak banget mie ayam tujuh. Bayarin. Bayarin. Ayo guys. Warga, warga. Rame warga. Ini enak. Ini si basonya. Basonya agak deh ya. Enak, enak, enak. Nah ini baso ikannya. Aku coba. Cukup unik. Karena belum pernah ada mie ayam atau baso pake baso ikan ya. Agak tapi gak banyak. Tapi aku baru ini. Eh endul. Endul. Besti. Ini basonya udah endul. Udah endul. Baso dagingnya endul ya. Racikannya enak. Baso ikannya endul. Sekarang ini kita coba pangsit. Tuh liat. Dari tekstur pangsitnya si kulitnya udah gelebar-gelebar begini ya. Endul ya. Sepetir. Gimana endul gak? Hmm. Pangsitnya lembut banget. Mie ayam disini itu homemade loh. Ditambah lagi sama ayam cincang yang memunca. Nah siapa sih yang bisa nolak? Aduh endul banget. Eh tadi ditawarin sama ibu tuh ada baso goreng ya bu ya? Iya. Itu UMKM di daerah sini? Iya. Setelah gak saya ini. Oh boleh boleh boleh. Makasih gede-gede banget. Hih. Ini mantep banget. Ini nih nih tuh. Kita buka ya. Hih teteh. Hihihi. Nah guys ini aku belek dulu ya. Ini masih panas banget. Enak banget. Aduh. Karena pemenangnya waktu di Bandung apakah dia mau jadi pemenangnya? Ini tuh baso goreng ayam. Tolong! Sumpah guys. Lihat nih. Ramblenya aja dia gak kaleng-kaleng. Biasanya orang kan cuman agak asem sama cair banget ya. Uh dia tuh kental. Udah gitu pedasnya agak palit ya. Enak. Segera. Ada asem. Segera. Segera. Hmm. Enak banget. Pas garing banget. Uuuuuhhh. Pecinta mie ayam garis keras. Cus deh. Cobain langsung kesini. Dijamin gak bakalan nyeso. Aduh. Besti. Aduh beneran. Edol banget. Ah saatnya kita rating tapi sebelumnya kita panggil dulu. Ibu. Ibu. Apa yang paling anwar suka? Yang aku suka. Eh baso ikan. Sama si mie ayamnya ini. Ini best banget. Endol, endol, endol. Jadi kalau misalnya semuanya datang ke Gang Sili, Gang B. Pesan yang kayak kita. Iya. Gajan yang lain juga banyak banget. Gajanan nih mari. Langsung aja kita rating untuk mie ayam 7,2. Dui warna yang ada di Gang B ya. Yang ada di Gang B. Tangga besar ya bu. Iya. Nah ini juga ada baso goreng. Baso goreng UMKM. Iya. Oke ratingnya dari 1 sampai 10 adalah. Sabono. Oh yeay. Jadi bener-bener enak banget. Mudah-mudahan setelah dari Bikin Laper makin kenal dan makin orang tau ye. Makin rame. Oke. Tandanya Bikin Laper. Approot. Que Oh! Mini woman ack ur בW khi yari zaang lipp ni iaishno pessoa niip k usho niip k off niip kak jika knew ya